Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Channel kepasas dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang kan pendeman berjumpa tadi sesekian kami Nah, di episode kali ini kami akan mendirikan review desain rumah Dengan konsep rumah industrial Dengan pemilih Bapak Hamdan yang berlokasikan di Tangerang Dengan kuran tanah 14 x 17 meter Wah, tidak penasaran kan guys? Langsung saja ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Eh, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat Arsika, di episode kali ini tentunya sangat spesial Kami akan menghadirkan review desain rumah dengan konsep industrial Desain fasad rumah yang menggunakan kombinasi material Seperti cat putih, roster, seman x-box, dan batu batu x-box menciptakan kesan estetis Yang modern namun tetap bersahaja Cat putih sebagai elemen dasar memberikan kesan bersih, terang, dan luas Warna putih yang dominan pada fasad seringkali digunakan untuk menciptakan tampilan yang elegan Dan minimalis Cat putih juga berfungsi sebagai latar belakang yang kontras Dengan mata lain yang lebih tekstural Mempertegas elemen-elemen desain lainnya Mati roster pada fasad rumah menambah dimensi visual dan karakter Roster yang terbuat dari beton atau bahan serupa sering digunakan untuk memberikan efek transparasi dan pencan alami pada ruang di belakangnya Dengan pola perforasi yang khas, roster tidak hanya berfungsi secara estetika Tetapi juga praktis Memungkinkan ventilasi yang baik dan mengurangi bepan pada sistem peningin di dalam rumah Kombinasi roster dengan cat putih menciptakan pola yang menarik Dan memberikan efek permainan cahaya dan bayangan Semen X-Boss sebagai salah satu material yang digunakan pada fasad Memberikan kesan industrial dan modern Tekstur kasar dan warna netral Dari semen X-Boss menawarkan kontras yang menarik Dengan cat putih yang lebih halus dan bersih Pengunian semen X-Boss pada bagian tertentu dari fasad dapat menambah kedalaman dan dimensi visual Memberikan tampilan yang lebih tahan lama Berfungsi sebagai elemen yang menunjukkan kesan kekuatan struktura rumah Batu bata X-Boss menambah elemen kehangatan dan karakter tradisional pada desain fasad Walaupun terkesan kasi, batu-batu X-Boss memberikan tampilan yang menyegarkan Ketika dikombinasikan dengan mata lain seperti cat putih dan semen X-Boss Tekstur dan warna alami batu bata menciptakan kontras yang menarik Dan menambahkan tasa kedalaman serta kestabilan pah dan desain keseluruhan Dengan memandukan keempat material ini, desain fasad rumah tidak hanya tampil modern dan estetik Tetapi juga menawarkan keseimbangan antara kekuatan visual dan fungsionalitis yang praktis Material atap memainkan peran penting dalam desain dan fungsi sebuah rumah Dua material utama yang digunakan dalam atap rumah adalah pejaringan untuk rangka atap dan atap opal black Untuk penutup atap, masing-masing material ini memiliki karakterisik dan manfaat yang berbeda Yang berkontribusi pada kekuatan, daya tahan, dan estetika keseluruhan atap Pertama, pejaringan untuk rangka atap Pejaringan adalah material struktural yang terbuat dari baja berkualitas tinggi Dengan ketebalan yang relatif tipis, namun memiliki kekuatan yang sangat baik Penggunaan pejaringan untuk rangka atap menjadi populer karena berbagai kelebihan yang ditawarkannya Pertama, pejaringan memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat baik Membuatnya lebih efisien dibandingkan dengan baja konvensional atau material kayu Memungkinkah struktur atap yang lebih ringan namun tetap kuat Mengurangi beban total pada fondasi bangunan dan memudahkan proses pemasangan Selain itu, pejaringan sangat tahan terhadap kebesakan akibat cuaca Serangan hama atau pemusukan seperti pada material kayu Kemamuannya untuk tidak berkarat jika dirawat dengan benar Serta kemudahan dalam pemeliharaannya Membuat pejaringan menjadi pilihan yang ekonomis dalam jangka panjang Kedua, penutup atap dengan material atap opal black Atap opal black adalah jenis penutup atap yang terbuat dari bahan sintetis Atau logam dengan lapisan pelindung khusus Dirancang untuk memberikan tampilan estetis dan pelindungan yang optimal Wana hitam pada atap ini memberikan kesan modern dan elegan Serta dapat menambahkan kontras visual yang menarik terhadap kuasa rumah yang terang Wana hitam juga berfungsi untuk menyerap panas Meskipun dapat dikelola dengan baik jika sistem ventilasi atap dirancang secara efektif Salah satu keunggulan utama dari atap opal black adalah ketahanannya Terhadap kuasa ekstrim Seperti hujan deras, sinar UV, dan angin kencang Material ini biasanya dilengkapi dengan lapisan pelindung Yang membuatnya tahan terhadap korasi dan kerusakan Serta memiliki masa pakai yang panjang Selain itu, atap opal black seringkali dirancang dengan sistem pengunyi Atau sambungan dimemastikan pemasangan yang sangat rapat Dan mengurangi resiko kebocoran Juga mempermudah perawatan dan pembersihan Membuat atap ini menjadi pilihan yang praktis Untuk berbagai kondisi iklim Kemudian pada lantai karpot Dengan digunakan puffing block Puffing block adalah material yang populer digunakan untuk lantai karpot Karena berbagai keuntungannya Material ini yang terbuat dari beton atau batu alam Terdiri dari balok-balok kecil Yang dirancang untuk dipasang bersama dengan pola tertentu Nah, berikut keuntungan utama Dari penggunakan puffing block untuk lantai karpot Pertama, kekuatan dan daya tahan Puffing block dibuat dari campuran beton yang kuat Memberikan daya tahan yang sangat baik terhadap beban berat dan tekanan Sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu panjang Kedua, fleksibilitas desain dan estetika Puffing block tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna Memungkinkan fleksibilitas desain yang tinggi Kemampuan untuk mengatur puffing block Dalam berbagai pola seperti pola bata Atau geometris memberikan kebebasan untuk menciptakan tablan karpot yang unik Dan sesuai dengan selera pribadi Ketiga, perawatan dan pemeliharaan yang mudah Permukaan puffing block sudah dibersihkan dan dirawat Jika ada noda atau kotoran Anda hanya perlu membersihkannya dengan air dan sabun ringan Selain itu, jika ada bagian rusak atau retak Hanya bagian yang terkena dampak yang perlu diganti Tidak perlu mengganti seluruh area karpot Keempat, pengendalian air Salah satu keuntangan utama puffing block adalah kemampuannya dalam pengendalian air Puffing block dirancang dengan celah-celah di antara Yang memungkinkan keadaan hujan meresap Ketanah di area bawahnya Membantu menjaga genangan air di karpot Dan mengurangi resiko terjadinya kerusakan akibat air Sistem Drainize Alami ini juga mengurangi beban Dan menjaga pembentukan lumpur atau tanah yang lijin Cara keseluruhan, puffing block menawarkan kombinasi kekuatan struktural Estetika yang dapat disesuaikan Kemudahan perawatan Dan efisiensi dalam pengelolaan air Dengan semua keuntungan ini Puffing block menjadi pilihan yang sangat baik Untuk lantai karpot Yang membutuhkan kepraktisan dan penampilan yang menarik Wah, sudah penasaran kan guys Review desain interior pada hujan kali ini Stay di channel RCK Design di episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax